Pagi ini kita akan membahas tentang laboratorium untuk penyakit endokrin. Yang pertama kita akan bahas tentang penyakit endokrin yang sudah kalian bisa ketahui yaitu diabetes mellitus, penyakit yang menduduki tempat yang cukup tinggi sebagai salah satu penyakit tidak menolak atau PTM. Banyak sekali program-program pemerintah yang dalam rangka meminimalkan munculnya kasus-kasus diabetes mellitus dan juga komplikasinya. DM ini adalah kelompok penyakit metabolik. Dia ditandai dengan adanya hipervegemia atau peningkatan gula. Disebabkan karena apa? Karena sekresi insulin yang mengalami gangguan. bisa pada sekresinya, bisa pada kerja insulinnya sendiri, artinya dalam prosesnya dan bisa keduanya. Dalam setiap proses itu jika ada gangguan maka itu bisa terjadi karena prosesnya atau pada set itu sendiri. Kemudian untuk DM itu ada dua tipe. Tipe satu dan tipe dua. Tipe satu karena kerusakan dari pembuatnya, produknya yaitu pankreasnya, sel pita pankreasnya. Biasanya ini karena faktor autoimun. Autoimun itu artinya bahwa imunitas yang seharusnya menyerang sel asing malah akan menyerang diri sendiri. Kemudian untuk tipe dua itu karena adanya resistensi terhadap insulin. Sehingga insulin tidak dapat bekerja dengan baik di jaringan perifer. Ini adalah perbedaannya bisa antara tipe satu dan dua. Jalan awalnya kalau tipe satu itu cepat. Kalau tipe dua biasanya bertahap. Etiologinya tadi autoimun sementara tipe dua karena resistensi insulin. umurnya biasanya kalau yang autoimun itu dia lebih muda. Jadi kalau pasien-pasien dengan kok kader gulannya masih muda kok gulannya sudah tinggi ya. Apakah salah dalam pemerintahan lagnya? Belum tentu. Siapa yang di usia yang kalian lakukan itu sudah masuk. Kemudian untuk kontrol di dalam risk cardnya sudah baik. Jangan pernah untuk ragu bahwa pemeriksaan yang sudah kalian lakukan itu sudah baik. Tentu PMI-nya tetap harus dilihat. Ada yang tahu PMI itu apa? Pemantapan mutu internal. Jadi ketika kalian melakukan sebuah pekerjaan jangan pernah lupa itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab kalian. Bagian dari proses pekerjaan yang harus dilakukan adalah melakukan pemantapan mutu internal. Ketika alat itu ketika kalian masuk kerja maka apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Tolong dibiasakan. Karena sangat-sangat-sangat sulit sekarang untuk memberitahu bahwa ketika kita masuk kerja kita harus melakukan perencanaan kerja. kemudian perencanaan kerja diantaranya adalah apa? Persiapan. Persiapan itu apa saja yang dilakukan. Persiapan itu termasuk salah satunya adalah membersihkan meja kerjanya. Kemudian menyiapkan ragu karena dia dari suhu yang dingin untuk menuju suhu ruangan. Itu disiapkan terlebih dahulu. hidupkan alat kemudian nanti jika sudah sampai pada suhu ruang baru kita melakukan kontrol. Jangan sampai ketika kita bekerja itu pada saat sebelum ataupun sesudahnya pada perantakan semuanya. Dan memangnya yang mau disuruh membersihkan itu siapa? Training service. Training service itu itu porsinya bukan untuk membersihkan kebiasaan kalian yang jorok. Oke? Jadi tolong kita masing-masing menghormati pekerjaan masing-masing yang dalam tim. Artinya ketika itu adalah bagian dari pekerjaan kita yang mulai dari A sampai Z itu harus selesai oleh kita. Kita itu adalah satu tim. Tidak hanya oh pekerjaan saya hanya begini oh pekerjaan kamu begitu. Tidak. Tetapi ini satu tubuh yang harus saling menguatkan. Harus menjaga supaya mata rantai pelayanan ini tidak putus. Jadi seperti itu. Karena ketika kalian ketika kita itu bekerja tidak sesuai dengan mata rantai dari hujus sampai ke hilir maka pekerjaan kita nanti bisa terjadi kekeliruan. Dan kalau sudah kekeliruan itu nanti dampaknya pada apa? Pada tim. Malah terakhir. Oke? Kita lanjut tentang berat badan biasanya kalau tipe satu tenderungnya kurus. jadi dia memang sejak awal sudah kurus. Tetapi kalau tipe dua dia biasanya ubis. Badannya pasti agak besar. Kemudian mungkin dalam perjalanan dia nanti akan mengurus. Mengurus karena faktor diabetesnya. Pada DM1 bisa terjadi ketosis. Nanti pada pemeriksaan keton dia akan positif. Kemudian kalau DM2 itu biasanya tidak. Kemudian kalau DM2 itu bisa ditemukan pada saat munculnya penyakit tersebut. Karena autormone itu kan tidak selalu ada. Sementara kalau tipe dua itu tidak. Kadang-kadang berduk baru kejadian bertahuan. Karena sebetulnya dia sudah berproses cuman kita tidak puas pada. Karena itu teman-teman yang nanti akan bertugas di sampling itu juga tidak hanya bekerjanya hanya mengambil darah. Tetapi juga melakukan interaksi kepada pasien. Melakukan anamnese bertanya pada pasien. Karena itu juga akan membuat pasien itu menjadi lebih rileks. ketika ada sebuah interaksi terhadap para lipotomisnya. Pengobatan utamanya oke pakainya insulin sementara tipe dua itu diet dan penurunan terbarat. Tapi yang terapi terakhir itu semuanya lebih ke cenderung ke insulin. Nah pemeriksaannya adalah metodenya bisa reduksi atau enzimatik ya. enzimatik itu bisa glukosa oksidase atau heksoginase. Nah kalau GDS itu diperiksa tiap saat. Sementara kalau glukosa dalam puasa atau GDP itu diperiksa setelah puasa minimal delapan jam. Itu adalah puasa ya. Jangan lupa yang disebut puasa dalam delapan jam itu adalah dia puasanya mulai dari malam sampai dengan pagi. Jadi tidak bisa kok puasanya jam tujuh pagi nanti diperiksanya delapan jam kemudian berarti dia datang siang. Tidak. Karena ada irama sirkadian yang harus diperhitungkan. Irama sirkadian itu yang akan mengatur metabolisme tubuh kita istirahatnya kapan dan sebagainya pada waktu malam. Jadi kalau kita pasiennya kadang-kadang pasien kan aneh-aneh ya. Oh saya sudah puasa kalau saya puasanya dari jam tujuh pagi. Dan dia minta tetap untuk dia adalah pemeriksaannya gula dia adalah puasa. Padahal dia posisinya adalah puasa dia posisi mungkin aktivitas penuh dan sebagainya. sementara tubuhnya juga tidak dalam kondisi istirahat. Jadi itu akan bias. Glukosa darah 2 jam posperandial atau BD2PP itu diperiksa 2 jam setelah makan 1 porsi makanan. Artinya apa? Sesudah diambil gula darah puasa itulah yang baru dihitung 2 jam kemudian ada lagi satu adalah tes toleransi glukosa itu biasanya diperiksa 2 jam setelah pemberian glukosa 75 gram jadi posisinya adalah pada pasien-pasien dengan prediabetik misal contoh aduh ini kita periksaan gula 1 nya kok lebih tinggi daripada gula 2 apakah kita pemeriksaan apakah belum tentu karena itu kita mesti tanya ke pasien aktivitasnya dia sesudah dia puasa bagaimana sesudah dia diambil dari gulanya yang pertama itu apa saja supaya kita bisa melihat apakah dia terlalu banyak aktivitas atau dia terlalu habis minum obat dan sebagainya atau mungkin dia ternyata mengalami kasus prediabetik mungkin pasien itu sebetulnya periksanya untuk medikal CKB tidak tahu bahwa dia sudah mulai masuk ke tanda-tanda untuk terjadinya gangguan di dalam metabolisme glukosan karena itu untuk memastikan maka kita akan periksa dengan TKB kemudian yang lainnya adalah ada pemeriksaan HbA1c HbA1c ini adalah komponen HbA1c dengan N-terminal HbA1c HbA dengan ikatan Al-Midi ini produk yang dihasilkan ini diubah melalui proses menjadi ketua amin yang stabil dan irreversible pentingnya ini apa HbA1c kalian harus tahu ini adalah bagian dari komponen Hb untuk mengetahui apakah pemeriksaan kalian betul-betul dengan apa dengan harus melihat pasien ini Hb-nya baik atau tidak mana kala dia Hb-nya tidak normal range-nya tidak normal maka jangan pernah untuk periksa HbA1c karena itu akan dipengaruh otomatis kita gak bisa gak bisa melihat HbA1c-nya secara palit karena apa karena faktor komponennya sendiri tidak 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 normal sehingga kita gak bisa untuk mempercayai hasil dari HbA1c karena itu persyaratan untuk HbA1c adalah pasien kondisinya Hb-nya adalah normal itu untuk pemeriksaannya bisa pakai ion change kromatografi HbLC juga bisa elektroforiasis bisa imunase ini ini adalah skema untuk diagnosis nya ada lagi adalah pemeriksaan glicative albumin atau HbA jadi untuk pemeriksaan Hb untuk pemeriksaan diabetes itu tidak hanya pemeriksa gula darah sewaktu saja atau gula darah puasa saja tetapi ada HbA1c kemudian juga ada aggregated albumin atau GA nah ini fungsinya ini akan menurun saat kadar gula menurun dan meningkat pada saat gula darah meningkat HbA1c dan GA ini dipakai untuk monitoring terapi jadi kita harus bisa membedakan mana yang untuk monitoring terapi mana yang bisa untuk follow up mana yang untuk awal dari streaming fungsinya ini semuanya untuk melihat apakah pasien-pasien ini ini berbohong atau berkata jujur atau bercerita padanya gitu kadang-kadang pasien itu sebelum periksa dia akan akan berusaha untuk puasa terlebih dahulu beberapa hari sebelumnya karena apa karena takut untuk periksa lab karena beberapa orang tipenya adalah tidak mau untuk mengetahui hasil pemeriksaannya buruk pemeriksaan yang buruk itu justru akan membuat dia depresi sementara beberapa orang yang lainnya dengan mengetahui secara tinggi apa yang ada di dalam tubuh mereka akan lebih bisa antisipasi artinya apapun hasilnya untuk dipegal beberapa orang dia akan lebih ke arah prepare sementara beberapa tipe orang juga apalah justru akan menimbulkan stressor jadi edukasi teman-teman lab semuanya terhadap apa persepsi dari para pelanggan ataupun masyarakat itu yang harus bisa lebih bisa mengenal di hati karena memang begitulah adanya pasien-pasien kita atau masyarakat kita memang terbaiki dalam beberapa persepsi terhadap pemeriksaan ada yang sukanya kuratif ada yang sukanya preventif kita harapannya mendorong semuanya untuk ke arah yang preventif karena pengisihan akan lebih murah ketika kita itu mencegah daripada mengobati menjaga sehat itu lebih murah daripada menjadi sehat kemudian ada lagi C-peptide C-peptide ini berasal dari peptida dilepaskan dari sel beta pankreas terbentuk selama konversi pro-insulin menjadi insulin insulin dan peptide ini akan dibentuk dalam jumlah yang sama kemudian dilepas ke sirkulasi melalui vena porta C-peptide ini indikator yang dapat dipercaya untuk fungsi dari sel beta dan sekretori pankreas dia pelepasannya selalu dalam jumlah yang sama dengan insulin sehingga harapannya dengan melihat itu kita bisa lihat berarti insulinnya setara seperti itu pemeriksaannya dengan risator pada DMT pesan biasanya apa hasilnya akan lebih rendah kemudian ada benda keton nah ini gimana barusan ada pasien masih muda masih mahasiswa semester berapa ya itu meninggal karena KAD atau ketua asidosis diabetik posisinya pasien tidak tahu bahwa dia diabet kemudian tiba-tiba dia sudah dalam terdiagnosanya sudah posisi terlambat nah ini adalah benda keton ini harus kita cegah jangan sampai pasien jatuh ke arah ketua asidosis nah pemeriksaannya biasanya adalah dengan cara rotera dan bisa dengan cari selu ini adalah bagian dari pemeriksaan untuk mencegah sebuah komplikasi sampel yang diambil itu bisa dari darah maupun dari urin kalian praktiknya sudah ya untuk pemeriksaan rotera atau belum gerhard belum oke nanti oke nanti biasanya harusnya ada nanti ada praktik cara pemeriksaan tersebut kemudian pemeriksaan hormon insulin ini ini fungsinya adalah untuk diagnosa insulin kemudian adenia resistensi insulin dan monitoring dari kadar insulin kemudian kemudian ini adalah pemeriksaan huma kalau kita dilet kalian tidak memeriksa ini tetapi kalian yang akan memberikan hasil artinya hasil dari pemeriksaan dari lukusa itu hasilnya japa itu akan akan memberikan kontribusi di dalam klinisi menetapkan untuk apa hasil dari ases huma hemostatik model fungsinya untuk mengetahui adenia resistensi insulin dan fungsi dari sel vita karena itu pemeriksaan lukusa kita mesti yang harus baik ya kita beralih ke pemeriksaan tiroid pemeriksaan tiroid itu paling pemeriksaan imunologi yang sangat dibutuhkan penyakitnya penderitanya jumlahnya saat ini semakin semakin banyak nah pemeriksaan tiroid ini sama seperti penyakit DM itu bukan merupakan pemeriksaan yang rutin mayoritas pemeriksaan di kimia klinik itu pemeriksaannya bukan pemeriksaan rutin itu hanya ada di hematologi dan urin nah jika 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 ada tanda-tanda penyakit tiroid atau pasien dicurigai ada penyakit tiroid maka baru pemeriksaan ini dilakukan ada pemeriksaan TSH ataupun TSHS kemudian FT4 FT3 kemudian T3 dan T4 apa bedanya bedanya adalah kalau yang ada F nya itu maka yang dihitung yang diperiksa adalah variable yang bebasnya bukan secara keseluruhan utuh tapi yang beredar di dalam apa sirkulasi dan yang beredar itu hanya kisaran 1% kalau tidak kiri ini adalah ininya pemeriksaannya bagiannya kemudian pemeriksaan TSHS adalah untuk mengukur kadar tiroid stimulating hormon dalam darah dengan metode yang sensitif TSHS berfungsi untuk stimulasi sekresi hormon tiroid yang sangat penting bagi tubuh sehingga digunakan untuk screening kelainan tiroid diagnosa untuk kondisi hipotiroid dan hiper tiroid disini tidak diperlukan pemeriksa apa persiapan yang khusus kalau tadi untuk pemeriksaan DM itu dia mesti puasa untuk yang gula darah puasanya dan GD2PP itu juga satu rangkaian dengan GDP kalau untuk tiroid kita tidak perlu ada persiapan khusus untuk T4 itu pemeriksaan FT4 untuk mengukur konsentrasi hormon FT4 yang dikeluarkan pilihan pada kondisi hipertiroid atau diproduksi kurang pada kondisi hipotiroid jadi yang F F nya itu dia adalah bagian dari FT4 jadi dia hanya sebagian jadi tidak keseluruhan dari FT4 sehingga kalau pemeriksaan dokter meminta pemeriksaan FT4 itu jangan disamakan dengan pemeriksaan T4 karena itu berbeda pemeriksaan FT4 dalam diagnosa kondisi tiroid seseorang lebih baik daripada T4 karena tidak dipengaruhi oleh perubahan dari tiroid teroksin pending protein jadi karena kalau pada T4 dia masih ada teroksin pending protein jadi protein yang dia berikatan dengan teroksin antara kalau yang free itu dia sudah lepas dari itu persiapan tidak perlu kemudian pemeriksaan T4 fungsinya untuk mengetahui kadar konsentrasi T4 dalam darah sebagai bentuk pemantuan pengobatan penyakit tiroid nah untuk T3 T3 ini tidak perlu persiapan khusus pemeriksaannya membantu untuk diagnosi T3 tiroksis tirotoxis hipertiroid subklinik hipertiroid subklinik itu dia tiroidnya tinggi tetapi dia tidak menimbulkan kejalan jadi biasanya pasien-pasien nya itu tidak tidak ada gangguan diketemukannya itu biasanya secara tidak sengaja kemudian ada anti tiroglobulin antibody ini juga bagian dari pemeriksaan untuk hormon tiroid ini adalah auto antibody terhadap tiroglobulin dia dihasilkan oleh kelenjian tiroid pada penyakit autoimun tiroid akan dihasilkan antibody tiroid yang berikatan dengan tiroglobulin dia akan menimbulkan reaksi ladang kemudian kalau pada tirotoxikosis titernya itu bisa mencapai seper 1600 kemudian pada tiroid dis hashimoto bisa lebih dari itu bisa seper 5000 pada keadaan tertentu seperti kanker tiroid dan penyakit hematoid titern anti tiroglobulin antibody bisa sangat meningkat ini adalah interpretasinya biasanya kalau untuk yang subklinis itu jarang sekali kita bisa kadang hanya dia akan dipantau saja apabila dia menimbulkan gangguan baru akan diterapi tetapi kalau tidak menimbulkan gangguan yang berarti maka dia hanya sifatnya akan dipantau kenapa hormon tiroid itu mesti diperiksa menyebabkan gangguan pertumbuhan jika dia posisi masih 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 kecil karena itu ada pemeriksaan yang screening hipotiroid komunitas itu ada diperiksa pada bayi baru lahir biasanya diperiksanya dengan pengambilan darahnya lewat tumit kemudian pakai apa pakai kertas blood spot kemudian akan kita cek untuk kadar tiroidnya kenapa pada pasien-pasien masih bayi baru lahir itu mesti kita screening seperti tadi preventif itu lebih baik daripada kuratif untuk pasien-pasien yang ternyata dia bayi baru lahir itu ternyata kekurangan menjadi hipotiroid maka dia akan menjadi generasi yang IQ-nya mungkin rendah pertumbuhannya tidak maksimal akhirnya apa akhirnya terjadi lost generasi artinya kita kehilangan generasi-generasi muda yang sebetulnya sangat kita harapkan menjadi pengganti-pengganti kita kemudian hari generasi-generasi yang mengalami apa gangguan dalam pertumbuhannya itu juga nanti akan menjadi persoalan tersendiri di kemudian hari oleh keluarganya maupun oleh kurangnya itu selalu lebih baik daripada kuratif dengan intervensi yang lebih dinin maka kasus-kasus hipotiroid punggital bisa kita minimalisir dampak negatifnya dan kita bisa memaksimali karena untuk anak itu tidak ada yang ngamanya nanti untuk anak adanya sekarang karena golden period itu terbagi jadi kita hanya bisa menyelamatkan mereka sampai umur 5 tahun karena pada proses itu adalah puncak-puncak seluruh organ tubuh itu terbentuk dengan sempurna itu puncak-puncak jadi pada pada tahun-tahun seperti itu kalau kalian kalau kalian punya anak bayi tolong supaya bisa memperhatikan dengan baik dan lebih lebih ini ya lebih lebih teliti dalam melihat apa dan mencermati tumbuh kembangnya oke kita ke pemeriksaan hormon reproduksi hormon reproduksi itu ada hormon L1 kemudian ada juga nanti FSH ya ini fungsinya untuk memperhatikan terima kasih Terima kasih.